Anda masih menyaksikan Breaking News Kompas TV terkait dengan pendaftaran bakal calon gubernur dan juga wakil gubernur yang hari ini akan mendaftarkan diri yaitu pasangan dari Ritwan Kamil dan juga Suswono yang akan dijadwalkan pukul 14 siang nanti di KPU Jakarta. Dan sebelumnya pukul 11 waktu Indonesia Barat tadi pasangan Pramono Anung dan juga Rano Karno telah mendaftarkan diri ke KPU Jakarta. Sedangkan di Jawa Tengah tadi pasangan Ahmad Lufi dan juga Tadsyasin telah mendaftarkan diri di KPU Jawa Tengah. Dan sebelumnya hari kemarin pasangan Andika Perkasa dan juga Hendrar Priyadi yang diusung oleh PDIP telah mendaftarkan diri di KPU Jawa Tengah. Sedangkan hari ini juga di KPU Jawa Timur pasangan Kofifah Indar Parawansa Emil Dardak juga telah mendaftarkan diri sebagai bakal cagup dan baca wagup. Di KPU Jawa Timur kami masih terhubung dengan pengamat politik Lingkar Madani Mas Ray Rengkuti. Mas Ray untuk Jakarta sendiri ini secara matematis pasangan dari RK dan juga Suswono ini mendapatkan mesin partar yang sangat banyak dari Koalisi Indonesia Maju Plus atau Kim Plus. Sedangkan PDIP sendirian dalam tanda petik mengusung pasangan dari Pramono Anung dan Rano Karno. Seperti apa Anda melihat kontestasi terutama mesin partar yang bergerak? Kalau tadi kita sebelumnya berbicara terkait dengan figur, saat ini bagaimana mesin part power dapat bergerak untuk kontestasi Pilkada Jakarta? Kalau belajar dari dua Pilkada sebelumnya, Pilkada 2012 dan 2017, Jakarta memberi semacam pelajaran kepada kita bahwa yang paling penting di Jakarta itu bukanlah banyak sedikitnya dukungan partai politik. Nah misalnya ketika Pak Jokowi menang dahulu, dia didukung oleh sedikit partai dibandingkan misalnya kompetitornya, dalam hal ini Pak Pauzibowo yang didukung mayoritas partai di Jakarta tapi akhirnya kemudian dimenangkan oleh Pak Jokowi gitu ya. 2017 yang lalu pun begitu ya, setidaknya 50-50 antara partai pendukung Pak Anies dengan partai pendukung Ahok gitu. Tapi seperti kita ketahui kemudian dimenangkan oleh Anies Baswedan gitu. Nah jadi kalau belajar dari situ sih sebetulnya Jakarta itu pemilihnya itu bukan tergantung kepada banyaknya partai atau apa namanya itu kedekatan dengan partai. Tapi umumnya adalah mereka yang memiliki catatan cukup baik, adilai pemilihnya relatif cukup rasional menurut saya berbanding dengan daerah-daerah lain. Nah jadi dengan cara kayak begitu tuh, mau tidak mau yang diperjual belikan itu adalah soal rekam jejak, kapasitas, kapabilitas gitu. Dan untuk dua pasangan ini ya, baik RK maupun dengan Mas Pram dan Bang Dul, saya kira keduanya memiliki rekam jejak yang cukup berimbang lah ya, cukup kompetitif gitu. RK tentu kita tahu dua kali wali kota dan sekali gubernur gitu ya, kemudian Pak Suswono pernah jadi menteri gitu. Nah hal yang sama terjadi pada pasangannya Mas Pram dengan Bang Dul ya, Mas Pram berkali-kali jadi anggota DPR, ketua DPR, lalu dua kali menjadi menteri gitu ya. Sementara Bang Dul sendiri adalah mantan wakil gubernur, buat mantan wakil gubernur di Banten gitu. Jadi dari segi kapasitas, kapabilitas dan juga rekam jejak gitu ya, saya kira kedua-duanya ya seimbang lah ya, 50-50 gitu. Artinya pengalaman pemerintahannya, kedua-duanya itu berimbang gitu. Nah oleh karena itu mungkin di Jakarta ini sekarang yang menjadi apa namanya itu ya, titikkan keunggulannya bukan lagi pada soal kapasitas, kapabilitas macam-macam itu. Tetapi pada nuansa politik ya itu satu, yang kedua adalah kedekatan-kedekatan yang bersifat personal gitu ya. Nah yang ketiga tentu saja program-program yang mungkin dijanjikan kepada masyarakat. Nah kalau berbicara pada wilayah ini gitu, nah disitu saya sebut itu apa namanya, pasangan Mas Pram dengan Bang Dul ini boleh jadi masih lebih kuat gitu. Karena itu tadi kan Mas Pram, Bang Dul tuh bisa diasosiasikan dengan masyarakat Betawi ya kan, dekat dengan, tidak dekat tetapi tidak ada halangan berkomunikasi misalnya dengan Jakmania gitu ya, dan juga tidak ada halangan untuk berkomunikasi dengan kelompok-kelompok Islam gitu ya. Nah sementara RK ini memiliki, dua hal ini tidak dimilikinya sama sekali gitu ya. Pertama adalah tidak terasosiasi dengan warga Betawi gitu ya, yang kedua adalah beliau memiliki hubungan yang tidak terlalu harmonis dengan Jakmania gitu ya. Nah dan terakhir ya kalau soal Islam mungkin masih 50-50 diantara keduanya gitu. Nah disitulah kelihatan saya mengatakan tadi ya kalau apa namanya itu potensi keduanya di masa mendatang masih bisa 50-50, cuma kalau dibicarakan sekarang ya tentu saja di lalu survei itu kita melihatnya, bahwa RK sudah jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Mas Pram dan juga Rano Karno gitu. Baik, saya menangkap dari pandangan Anda bahwa ada satu faktor penentu lainnya yakni menggait para pemilih rasional, terutama warga Jakarta karena dari yang pertama soal popularitas dan kapabilitas tidak dipertanyakan dari dua pasangan calon ini dan juga seperti apa kedekatan dengan budaya, dengan warga Jakarta dan ketiga adalah untuk menarik pemilih rasional. Tahan dulu sampai di sini, kita akan breaking news, akan kami hadirkan kembali setelah jeda.